mengerok rem mengalami blong. Nah, ketika rem blong, posisi jalan melintasi jalan menurun dan menikung, bis lalu kemudian hilang kendali dan lurus saja terwasok ke menuju juran. Nah, bus 4 terguling hingga sejauh hampir kedalaman 30 meter, sehingga para penumpang, total ada 50 penumpang tadi di dalam bus, termasuk ransia dan anak-anak yang lombongan warisata ini, mereka paling himpit, bahkan ada yang tercepit, itulah yang membuat beberapa atau 30 lebih penumpang di bus ini mengalami kabar. Begitu nih, lo. Baik. Hendra, bisa Anda gambarkan kepada kami, seperti apa sebenarnya kontur jalan di lokasi kecelakaan ini? Termasuk juga, ini kan jurang ya di bawahnya dan kedalamannya luar biasa, sekitar 30 meter tadi disebutkan oleh Kapolres Magetan. Apakah ada pembantas jalan yang memang sudah cukup bagus begitu, yang bisa menahan kalau misalnya terjadi kecelakaan? Ya, Nilo dan Saudara, kawasan Sarangan Magetan, apakah kawasan ini memang rewan kecelakaan, karena kontur ini tepat di kaki Gunung Lawu, ketinggian mencapai di antara 1000 hingga 2000 mbpl meter di atas permukaan laut, memang ini kawasan bergunungan. Nah, lokasi di mana kecelakaan ini terjadi adalah jalan tembus ke Moro Sewu Sarangan, artinya dari kawasan Telaga Sarangan menuju ke Moro Sewu dan sebaliknya. Nah, kalau kendaraan bus ini berangkat dari Semarang menuju Sarangan, artinya dia berangkat dari atas turun ke bawah. Nah, turunan ini karena bus mengalami rem, dugaannya adalah rem blong, sehingga dia hilang kendali, tidak bisa, sopir tidak bisa mengendalikan laju bus, bahkan meski sebuah menurun dan juga menikung, ada pembatas jalan juga berupa besi, bus tetap menabrak pembatas jalan, kemudian terpelosok lagi lebih jauh ke menuju curang, nah, sehingga berakibat fatal. Nah, yang paling fatal tadi bahkan saking kerasnya berkurang dan juga saking kencangnya, arus bus turun ke curang itu, kondisi sopir juga terdipit, dan evakuasi jenazah sopir tadi juga memakan waktu cukup lama, sehingga lebih dari 2 jam untuk terakhir kali. Begitu, Nilo. Artinya memang di jalur itu, sudah ada pembatas jalannya, tapi karena kecepatan bus yang terlalu cepat, begitu itu yang membuat akhirnya sampai melewati pembatas bis, begitu ya? Pembatas jalan, maksud saya. Ya, begitu. Karena memang bukan karena laju bis itu cepat, karena nebut apa-apa, bukan karena memang kontur jalan yang memang menurun tajam, dan juga menikung belok ke kiri, sehingga meskipun sudah ada pembatas, namun tidak bisa menghalau laju kendaraan bus yang memang terjun sangat beras dari atas. Begitu, Nilo. Untuk jalur itu, Hendra, apakah memang selalu ramai dilewati? Ya, utamanya akhir pekan, Sabtu dan Minggu memang jalan tembus Semoroseu Salangan ini, karena selain memang menjadi puncak wisata, artinya kemacitan juga sering terjadi, dan juga jalur, ini juga jalur tembus, jalur lintas menuju Magetan, menuju ke Jawa Tengah, yang jalannya sebenarnya sangat lebar, dan juga sangat halus, dan wisata memang andalan untuk pariwisata, namun kerawanan kecelakaan memang masih sedia-sedia, apalagi kondisi cuaca begini, hujan, dan juga sering kaput tebal, tiba-tiba, dan juga menghilang, dan inilah yang kemudian salah satunya juga rawan sekali kecelakaan di jalur Semoroseu, tembus salangan ini. Oke, sering terjadi kecelakaan di sana? Sering, memang sering. Baik, tadi Anda menyebut bahwa cuaca hujan saat ini, kemudian ada kabut misalnya, pada saat kecelakaan itu terjadi, memang ada hujan dan ada kabut, Hendras? Kondisi pada minggu siang tadi memang cukup ceras sebenarnya, hanya mendung tipis saja, dan saya sempat mewawancari beberapa saksi mata, khususnya para penumpang selamat, dia menceritakan memang bis ini sudah mengalami masalah pada rimnya. Terbukti sebelum kecelakaan terjadi, artinya di posisi jalan sebelum lokasi kejadian ini, bis sempat menunggur kendaraan lain di depannya, karena rim tidak berfungsi. Nah, baru tidak lama berselang seperti itu, kemudian melintasi jalan menurun, lalu hilang kendali dan berprosok ke menuju jalan. Nah, para dua di antara korban selamat, saya wawancari mengatakan yang sama, artinya memang ada dugaan kuat, memang tidak berfungsinya rim. Baik, ada masalah di fungsi rem. Saat ini untuk di rumah sakit Sayyidiman Magetan, apakah ada posko misalnya ketika ada pihak keluarga yang ingin mengetahui keberadaan keluarga mereka? Saya belum mengetahui pasti apakah sudah dibuka posko atau belum, tapi kepolisian dan juga petugas yang berwenang tadi, memang sengaja memfokuskan perawatan seluruh korban, luka berat maupun ringan, semua dievakuasi ke rumah sakit Sayyidiman Magetan. yang salah satunya adalah memang untuk mempermudah komunikasi, artinya mempermudah pendataan juga, selain karena memang rumah sakit Sayyidiman Magetan lebih lengkap dari sisi peralatan dan juga peralatan medisnya. Salah satu yang faktor kenapa dipindahkan semuanya ke rumah sakit adalah biar mempermudah pendataan, sehingga mungkin kalau kemungkinan dibuka posko, mungkin akan lebih memudahkan para petugas dan juga para keluarga korban yang mungkin ingin mencari tahu informasi lebih lanjut berkaitan kecelakaan ini. Baik, 31 orang yang mengalami luka berat ini rata-rata di bagian mana? Kaki atau di bagian tubuh bagian atas? Sebagian besar tadi mengeluh pada bagian kaki, karena ada yang patah kaki, ada yang... karena memang diguncang dan terhimpit di dalam bodi putih itu. Cuma beberapa anak kecil tadi yang sempat saya lihat di rawat di puskir, sempat saya juga di RSVD, ada yang mengerikan luka-luka lecet di kepala. Namun sebagian besar mereka mengeluhkan pada bagian kaki dan juga ada fatal pada bagian kaki. Rata-rata begitu. Rata-rata di bagian tubuh bawah, yakni di bagian kaki, tapi tidak sedikit juga di bagian atas. Tapi untuk rumah sakit Sayyidiman ini memang lengkap ya, artinya tidak perlu rujukan lebih atau belum ada informasi soal harus dirujuk ke rumah sakit yang lain lagi karena mengalami luka yang tidak bisa ditangani di rumah sakit ini? Hendras, apakah ada informasi yang mungkin harus dioperasi karena kecelakaan ini? Bagaimana, Nilu? Apakah ada informasi soal mungkin ada yang harus dioperasi akibat kecelakaan ini? Kemungkinan ada, karena dari total 50 pasien yang, 50 penumpang maksud saya, 30 lebih mengalami luka berat. Luka berat itu bisa diteleksi dari patah tulang dan juga mungkin degar kepala, degar otak. Hanya saja skala pastinya dan ukuran pastinya saya belum mendapatkan informasi itu lebih lanjut. Saya masih stand by di Puskes Pak. Untuk yang luka ringan, sejauh pantauan Anda yang Anda ajak berkomunikasi, luka ringan rata-rata seperti apa mereka? Ada dua atau tiga anak tadi yang tepat saya pantau di Puskes Pak ini, kemudian dipindahkan ke RSC. Dia mengalami leceh di kepala dan juga di tangan. Dan beberapa orang tua, artinya beberapa pria dewasa tadi yang tepat menceritakan contoh saya di mana dia tepat duduknya di tepat di tengah atau di tepat di atas roda Pus itu menyatakan dia menderita luka ringan saja pada kaki. Artinya pada tulang pelulangnya terasa linu dan sulit digerakkan. Hanya saja dia diidentikan atau dimasukkan pada setara luka ringan. Nah dia menceritakan memang kondisi kepanikan dan juga teriakan para penumpang di dalam pus. Saat kejadian itu mereka saling berimpitan, saling bertabrakan, bahkan beberapa untuk menyelamatkan diri ya. Seperti yang saya wantara tadi, dia berpegangan kuat pada cok pusnya sehingga dia tidak terguncang lebih parah, sehingga dia hanya menderita memar saja pada bagian kaki. Begitu Nilo. Baik, jadi sampai dengan saat ini Hendras semuanya ada di rumah sakit Sayyidiman Magetan dan ada 30 orang lebih, sekitar 31 orang yang mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Hendras Setiawan atas informasi Anda. Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kami teruskan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih.